Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelaki dengan saya Erwin Reza Jadi kali ini saya akan Masih bersama munyok Kali ini saya akan Memberitahu Memberi ilmu bagaimana cara mematang kuku monyet Secara benar dan mudah Benar mudah Terus tidak susah Benar mudah Terus tidak Munyoknya ada Apa ya basen disana ini Tidak Tidak Jadi yang pertama Kita bersama adalah gunting kuku Gunting kuku Gunting kuku bisa pakai gunting kukunya manusia Manusia Gunting kukunya orang bisa Kalau tidak pakai Pemotong kuku khusus Selepas bagai Dia jenisnya seperti gunting Oke jenisnya seperti gunting ini Cuman Ini pojokannya Ini yang tidak BUNTER Jadi kalau saya di rumah adanya seperti ini Yaudah kita pakai Apa adanya saya Yang terpenting adalah Tajem Jadi gunting kukunya tajem Soalnya apa Kalau tidak tajem Dia bisa melukai Si tangan Ataupun kakinya monyet Ya begitu Begitu pula dengan kaki kita Naik gunting kuku neraan Tidak bisa Malah kejabut Tidak Tidak Kuku ini Tidak dipotong Mepet Soalnya apa Dilihat dari sini Ini ada pembuluh darah Di sini Jadi dia posisinya Motong kuku itu Motong kuku itu Di Sebelumnya pembuluh darah Nek Orang apa Kegunting mengkau Mereka Ya Barat kayak yang ini Kan Nek Uangan Mesti ada Batasnya Karena ada batasnya Matematis kita Di atas batasnya Loh intinya Ini di atas batasnya Dan itu Aku duduk Jadi bernama kukunya Yang kedua Aku duduk Kalau tidak Kalau dia motong Membuluh darahnya Di sini ada Membuluh darahnya Di tangannya Membuluh darahnya Nah ini Kepotong Yang penting ketiga So sakit Jadi yang pertama Itu adalah Jatadi Yang penting adalah Kukunya Eh Gunteng kukunya ini Kemudian Posisi Posisi monyet Posisi monyet Biar mudah Cara motong adalah Ketika Seperti ini Ini Posisinya Sekarang masih Pagi menjelang siang Jadi pagi tadi Dimandikan Kemudian Dia masih Nek Bar tidur sih Itu pasti capek Tidur tau Sering tidur tau Nek Munyuk ini Nah posisi itu Yang pas banget Untuk motong kuku Jadi motong kuku Jangan malam Motong kuku jangan malam Karena kalau malam Itu dia pas Posisinya masih Ini cocok banget Ini cocok banget Untuk motong kuku Karena apa Dia tidak ubah Dijemin Dipegang tangannya Dia akan dimaja Seperti itulah Caranya Tuh Jadi Waktunya seperti itu Nih Dek tangi Di kapat keng ini Mesti turu Bias Mesti turu lagi Biasu buk 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 Biasu ini Biasu ini caranya Tuh Oke Langsung saja Nggak usah pakai lama Kita langsung potong aja Kukunya Biar dia tidak Soalnya Biar dia tidak dipotong Itu bisa Graut Graut Grauti Kita persiapkan Penting kuku Yang pertama adalah Kita harus berani Coba Coba Ada yang ngerti Di video Hati ini tangi Coba yang ngerti Di video Mesti turu Oke Tenang Sampai dulu Memang harus ekstra sabar Motong Tentang kuku monyet Apalagi kalau monyet Monyet jenak Tidak masalah Maksudnya Diketroi Coklir Apapun Monyet liar Posisi masih Dia masih gigit-gigit Masih kukunya panjang Kan tetap harus potong Ya itu caranya Seperti ini Biar dia Posisi yang tenang dulu Oke Saya ngerti Oba Sidi Mesti ngerti Saya Biasu Biasu Yang kamu Itulah Gak silah sabar Biasu Mengerti Kita NO B geograph B ø Bobo Bobo B Kita coba Pelan-pelan Pembiopo dua cek 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 kosek 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 tanya kosek 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 kita melihat ini buat video kalian kosek konek sih seperti ini koneknya konek plastik koneknya plastik konek konek plastik konek koneknya konek Hai Hai potong cek tol pindah terus-teru yuk tangan jenis hai 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 nakal buk 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 tau wess ceklann urar uradi apa apa nih jadi emang harus terasabar soalnya dia posisinya udah bangun lagi udah nunggu terus soalnya udah ngerti nanti video ya buk buk seh, dintur seh angin ya ini bisa ngapa ngapain bisa ngapa ngapain seh, bisa ngapa ngapain tarik itu dulu beda seperti hewan-hewan lainnya bunyuknya ketika dia ngantuk wess, mesti langsung turun dia langsung tidur, paling ngantuk banget arti cak jalan kew, tetep langsung turun buk buk coba tau bisa janya orang-orang yang kubu buk, pernah ngapain buk, pernah ngapain ini kesalahan pertama jadi posisi dia sudah bangun yang setangnya ini susah jadi mungkin teman-teman yang pengen motong kuku itu posisi memang dia posisi harus ngantuk banget dan tidak ada orang yang mengganggu jadi posisi harus bener-bener slow tenangnya lagi ini ini yang ini gigi ke demok sidik nah ini mesti langsung tangi kali ada kamera ada yang kameramen di sini ya gue bentar ini kesalahan jadi tadi sudah yang pertama udah tahu kan sekarang ini posisi dia mesti tidur potongin gue mesti dia diam setangnya ini ini anggil merontak-mesti merontak itu diturut saya sebab itu kesalahan pertama gini 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 Hai ke-kepap hati-hati Hai enggak belum cuma cekal lah juga nih langsung coba ada yang ngerti naikin ke bunting sini hmm hai 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 jenis orang-orang orang orang-orang tapi karena mereka masih liar ya besok tarik cokot terus kenapa kok pas posisi ini pas posisi ini di orang-orang tak Hai tuh jadi harus berposisi harus bertenang itu adalah memotongin kukum hewan terus tenang kita coba lagi mungkin kali ini masih gagal nggak kawak ya bukannya gagal masa tadi udah-udah wajah nih sudah ada-udah mencoba yuk ada juga videonya yang awal tadi juga sudah bener jadi caranya seperti itu kenapa ini kok nggak bisa dipotong karena dia udah udah bangun wistangi kali apa posisinya wes kameramen sama ada kameramen yang tidak mesin dulu yang merah terus soalnya apa posisinya yukiwadzine dengan tuh di ancaman lebarnya jadi mungkin temen-temen ya tadi sudah saya kasih tahu cara motong kuku yang benar itu adalah posisi yang pertama adalah posisi waktu-waktunya itu pada saat siang hari seperti ini jadi pada saat dia pagi 300 awan ngantuk lainnya ini ngantuk ya saya cuman kalau ancaman wii datinya daya tangi terus yang kedua adalah posisi harus sepi sunyi jadi daya cuman hanya kamu dan dia posisinya semuanya ngekiwadzine keli skill roi tak-tak terus yang ketiga adalah alat potongnya harus harus tajam wii tajam yang tepat adalah harus tenang konyetnya harus posisi tenang terus kita juga harus tenang ya itu sangat ini cuman ya mungkin nanti saya videokan lagi gimana caranya biar dia posisi 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 saya guntingi ya tak potong ini ini belum belum selesai ini motong nanti saya kasih terima kasih jangan lupa like share dan subscribe jika videonya bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa komen lah komen-komen bareng terserah maka komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati